Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Savit React Jadi kali ini aku akan melanjutkan reaksi aku terhadap GFRIEND lagi Setelah kemarin aku udah maraton semuanya MV GFRIEND dari awal sampai Dari GlassBeat sampai Mago yang terakhir Tapi itu kan masih lagunya, lagu album koreanya ya Dan insya Allah sih kayaknya aku bakal ngedengerin lagu mereka itu secara satu persatu Tapi nanti ada, bakal ada sesinya lah ya Sesi mendengarkan albumnya satu persatu dan juga covernya, solo mereka, variety show mereka Semuanya pasti aku bakal nge-reaksi, pasti Dan kali ini aku akan mengreaksi Apa sih lagu GFRIEND yang album Jepang ya Single mereka yang Jepang Jadi itu kalau gak salah aku, ini tuh yang terbaru Single terbaru mereka, nanti aku bakal mencari cek yang sebelum-sebelumnya Jadi ini tuh judulnya adalah Falling Light Judulnya GFRIEND Falling Light Nah, sebelumnya aku warning dulu, aku banyak post Kenapa? Karena nanti takutnya kena copyright something like that Jadi aku pasti banyak post gitu ya Jadi mohon maaf buat buddy gitu yang menyaksikan ini Dan juga ini kan lagunya guru Jepang ya Nah, aku excited banget sih Karena aku sering ngedengerin lagu Jepang Jadi ekspektasi aku tuh pinginnya yang seperti apa gitu Mudah-mudahan sih ini memenuhi ekspektasi ya gitu ya Oke Tiga, dua, satu, go Oh, Yerin Memandang ke atas Oh, oh, bentar-bentar Gak bisa nih, gak bisa Baru mulai aja udah disambut sama piano Instrumen piano Dan juga ini tuh Falling Light Tapi kayaknya konsetnya warna biru-biru kayak gitu Jadi di awal tadi Yerin tuh pake dress cantik banget tadi Ada bengkilau-kilau kayak gitu Terus juga Yerin gak diponi ya Yerin gak diponi Terus Mandang ke atas yang ada arah cahaya itu Oke, ini maksudnya apa ya Bentar Ini ada subtitle atau enggak nih? Oh, enggak ada guys Enggak ada subtitle Akhirnya ada subtitle-nya Oke, nanti pasti Paling aku ngecek sendiri sih liriknya ya Arti liriknya Tapi aku rasanya ini pasti kayaknya sedih gitu ya Yang kayak sedih gitu Oke, dan tadi juga Di awal ada koreografinya Gila Koreografinya estetik banget ya Semuanya mendukung Ini juga nih Ini siapa ya? Sibia kayaknya Parah sih Ini estetik parah sih Aduh Oke Bentar Aduh Gak bisa dideskripsiin Dengan kata-kata ya Ini aduh Kelewat Bagus banget ini Dan Apa sih Setnya juga Latarnya Yang mendukung banget Tadi itu pas banget Apa ya Pas banget Pas Umji yang mulai kan It's Falling light It's Shiny light Yang pas itu Terus Diiringi sama Violin Violin bukan sih Diiringi sama Violin kayak gitu Oh my god Itu Itu tipe-tipe Itu tipe-tipe musik Aku banget loh yang kayak gitu Oke Kayaknya sih aku bakal ngenak di lagu yang ini Kayaknya Dan bener-bener kayak Tipe-tipe musiknya aku suka Gitu ya Maksudnya Tipe-tipe musiknya sedih dan penuh sama musikalitas Aduh gila sih Gila parah banget Terus ditambah lagi tadi tuh Udah dihajar sama Vokal Terus koreonya juga tadi sekalian Gila Smooth banget koreonya Halus banget koreonya Oke Ini di Di apa sih Dimulai sama NH ya ini Oke Umji Entah kenapa Aku Kalo mendengar suara Umji itu Nyanyikan lagu yang kayak gini tuh Aku langsung kayak Oke Ini klik banget Maksudnya Umji itu memang pas Untuk lagu-lagu Lagu Jepang tuh Juara sih Maksudnya Karena suara Umji itu Bening banget Halus banget Dan juga Hmm Kalo misalkan Dia nyanyi-nyanyi lagu Jepang Aku rasa sih Kayaknya bakal Um Enak banget ya Meskipun Bukan tipe suaranya orang-orang Jepang gitu Tapi Enak dan Cocok-cocok aja gitu Maksudnya Oke Ini beralih ke Yuju Ngelihat era cermin gitu Oh iya Ini nantinya nyanyi Eh kok ada tali-tali Visual kagak tuh Sawon Mak Sawon Mak Sojung salah Mak Sojung Wah visual kagak tuh Malah dikelilingi oleh Kristal-kristal yang berkilauan gitu ya Makin keliatan shiny-nya gitu Mak Sojung Aduh makso dong Oke Kumji Oh Wah 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 Gak bisa berarti bikin Bilang aku Wah 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 Yang jelas ini Aduh penuh Emosional banget Siapa lagi tadi di bagian ada pianonya Peng neng 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 Itu parah sih Emosional banget Pasti lagunya Oh my god Oh Maksudnya apa nih Cindy ngeliat Apa sih foto-foto Kayak awan kayak gitu Malah digantung ya Di ruangnya Cindy gitu Dan ini juga Yerin Mau ngeituin tali Maksudnya apa Dia mau Maksudnya Supaya Minta tolong gitu Meleparin tali Supaya bisa diangkat Keluar gitu Menuju cahaya Buka sih Oke umji lagi part ini Itu keci banget sih Pas bagian umji Apalagi di awal juga kan Umji yang opening ya Opening sama umji Yang pas part It's falling light It's channel light Itu keci banget Dan terasa banget Karena dibuka Sama suara-suara yang halus Kayak gitu Jadi itu Enak gitu ya Mendukung sama lagu-lagu Yang kayak gini Oh my god Parah sih Parah Kok Cindy malah ngebakar foto yang tadi Maksudnya apa Oh Bening banget Cindy Dan juga aku ngedilai Pelapasan apa sih Bahasa Jepang mereka tuh Ini banget ya Maksudnya Ya gak fasih sih Ya gak fasih Cuman Setidaknya mereka tuh Bisa menghitungkan dengan baik Gitu ya Maksudnya Nyanyi lagu Jepang itu Gitu Dan Mungkin karena Udah ada di training juga kali ya Kalau gak salah sih Yang paling Pinter disini itu Kalau pinter bahasa itu Umji ya Kalau gak salah Umji itu bisa Speak English Tapi aku gak tau juga sih Kalau bahasa lain Tapi yang jelas Dia bisa speak English Gitu ya Oke Aduh mak Visual macam apa ini mak Aduh Crystal Oh Dari yang dibakar tadi itu Serbuknya Pas digituan Langsung jadi kayak Bercahaya gitu Ini estetik banget gak sih Terlalu estetik sih Kalau kataku ya Ini Envynya Parah sih Dan juga tadi Umji kayak bikin Paper gitu ya Paper flower kayak gitu Ih lucu banget Umji Aduh Soft banget ya Kalian teh Oke Oke Una Wow Gila sih Itu Bokas banget Waktu pas It's Shining light Itu langsung Nadanya langsung Tenenet Wow Gila sih ini Yang produksi lagunya Gak main-main juga Loh ini Oke Gerin Pas banget Pas banget di bagian itu Pas Loh gitu kayak Wings gitu ya Soalnya Wings gitu ya Soalnya kayak gini Wings gitu Wow Gila sih Ini Ini sumpah Ini melankolik banget Lagu Ini Apa sih It's It's my jam Gitu It's my jam Gitu Lagu ini Gitu ya Oh my god Oh my god emang kalau nggak salah tuh UNA tuh lagi banyak ngambil part high note gitu karena katanya Yuju ada masalah sama suara krong apa sih krongan gitu jadi sakit untuk pas itu jadi dikurangi part high note-nya untuk Yuju gitu ya jadi eh bagi dua sama Enha gitu ya jadi Evie Sunrise aja tuh mereka bagi tiga high note-nya Yuju, Enha, sama Shinbi tapi paling banyak partnya itu Enha, karena Enha yang paling tinggi waktu pas itu di Sunrise kalau nggak salah ya Oke enak banget akhirnya mereka menemukan cahaya lagi gitu wow manis banget diawali dengan jadi diawali dengan umji diakhiri dengan una dengan lirik yang sama ya it's falling light it's shining shining light Oke nggak ada komen sih yang jelas aku menikmati banget dan aku suka banget Kenapa karena ini tuh musik-musik tipe-tipe yang aku banget sih aku suka musik yang lain gitu cuman cuman lebih suka karena lebih sering dengerin kayak gini-gini jadi ya langsung langsung jreng gitu ya langsung langsung apa langsung connect gitu sama gua-gua kayak gini ya oke gila sih parah udah udah aku nggak ngerti lagi sih aku ngerti lagi sama mereka paling segitu aja sih reaksi aku untuk gfriend falling light ini buat badi buat badi yang menonton video ini boleh tinggalkan jejak dengan like comment share dan juga subscribe kalau misalkan badi suka dengan reaksi video ini jadi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati